Masih bersama Pemirsa dengan Mas Ryo Rizaldi, founder dan CEO Galeri Saham. Kita ke pertanyaan Anda melalui WhatsApp interaktif, tentunya sudah menunggu dari tadi ya, mohon maaf Pemirsa. Kita ke Pak Victor dari Malang, selamat sore Pak Victor, menanyakan mengenai emiten BEX dan juga AGII. Peluangnya seperti apa? Menurut Mas Ryo, untuk BEX punya di harga 103, AGII di Rp1.200 untuk minggu depan, jangka pendek saja? BEX cukup oke, trennya juga positif jangka pendek, jadi kelihatannya untuk naik ke Rp110-Rp115 itu sangat possible, jadi harusnya masih tetap untuk di BEX. Oke, Rp110-Rp115 masih ada peluang ya? AGII, Rp1.200 untuk pekan depan? Kalau AGII kurang oke, karena dia sudah baru saja hari ini turun ke bawah MA200-nya, itu di level Rp12.50. Jadi dengan closing saat ini, secara teknikal dia berada dalam tren turun jangka pendek menengah, jadi ada baiknya selam sering dulu untuk di AGII. Oke, itu dia jawaban untuk Pak Victor. Pak Anggiat dari Bekasi, Selamat Sore, ada tiga yang ditanyakan. Analisisnya bagaimana? Rp1.50, wow rendah juga ya Rp3.150. Oh sekarang sudah profit nih. Jadi pada dasarnya Telkom, selama dia bertahan di atas Rp3.300, itu cenderung dia akan swing konsolidasi. Jadi ketika swing konsolidasi, Bapak bisa buy low sell high di level tersebut dengan area resisten di Rp3.420. Sementara sih Telkom masih sideways, belum terlihat uptrend. Jadi boleh mulai cicir jual dulu gitu? Sell offtrend by weakness, strateginya. Oke, kalau untuk Astra Rp5.550? Kalau Astra kita lihat trennya naik, sangat bagus, hari ini sangat bagus. Dan ada resisten kuat di Rp5.475. Jadi kalau Astra ini bisa menguat lebih tinggi dari Rp5.475, kita lihat tendensinya adalah dia mampu bergerak uptrend dengan kisaran mungkin kekisaran Rp5.800. Jadi untuk Astra sih, selama saham ini mampu bertahan di atas support Rp5.400, itu harusnya sih hold terus Pak. Hold terus, jangan sampai turun ke Rp5.400 ya? Iya. Oke, kemudian ada Pak Ahmad dari Jakarta, selamat sore. Ingin bertanya Fran dan Brice, jangan kami tolong, gimana? Tadi kita sudah bahas Fran, pertanyaan Pak Giantoro. Kita ke Brice, sudah ada di Rp21.50, Mas Rio. Oke, Brice juga sudah berada di bawah semua moving average, MA50, Rp100, Rp200, Brice sudah di bawah. Jadi secara tren, nggak menarik, beresiko turun. Jadi kalau saya lihat, coba pantau, Bapak bisa pantau support Brice itu di level 2010. Jadi kalau 2010 itu tembus, lebih baik nggak punya dulu. Lebih baik tidak punya dulu ya? Iya. Jadi di sales saja? Lebih baik di sales, ya. Oke. Baik, keputusan kembali ke Anda. Kita ke penanya berikutnya. Tidak mencantumkan nama, selamat sore. Menanyakan untuk masuk Arto. Kira-kira di level berapa yang menarik? Dan Kalbe, saya punya di Rp15.60. Arto dulu nih Pak, direkomendasikan nggak masuk? Arto saat ini nggak, karena dia masih downtrend. Ini kayaknya semua downtrend ya, sahamnya ya? Iya, biasanya yang bertanya itu yang sudah tidak tahu harus bagaimana. Nah, kalau lagi gain biasanya ya, diam-diam saja gitu ya. Oke. Jadi Arto ini masih dalam fase trend turun, tapi coba dipantau level 13.500. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 13.500, bisa spekulatif buy and weakness di level tersebut. Tapi kalau ternyata Arto itu tembus ke bawah 13.500, ini tendensinya malah bisa turun ke arah menuju 10.000. Jadi lebih baik, jangan simpan kalau dia berada di bawah 13.500 untuk Arto. Baik, 13.500 sel dulu, tapi bisa mulai cicil dari sekarang untuk Arto ya. Kalau Kalbe Rp15.60, kira-kira peluangnya bagaimana? Untuk jangka pendek. Rp15.60. Betul. Kalbe ini sudah dekat sama resisten. Jadi Kalbe itu geraknya itu selalu rapi dengan resisten. Jadi resisten Kalbe itu di Rp15.25. Jadi menurut saya cenderung ini menjadi resisten kuat Rp15.25. Jadi kalau sudah mendekati level ini, tampaknya akan berat bagi Kalbe untuk bergerak baik. Baik, itu dia ya rekomendasinya. Kemudian cukup banyak sore hari ini yang menanyakan mengenai CTRA. Bagaimana tanggapan Anda ada Pak Robert di Tanjung Priuk yang punya CTRA Rp9.60? Oke, jadi CTRA ini persis resisten juga nih. Resistenennya di Rp9.95 sampai Rp1.000. Jadi coba dipantau, karena sudah posisi untung, bisa coba take profit sebagian. Tapi kalau nantinya CTRA itu bisa naik dan bertahan di atas level Rp1.000, itu tendensi yang cukup menarik Pak. Karena bisa mengarah ke Rp1.100. Tapi untuk level sekarang, ini di area resisten kuat. Jadi kalau sudah profit, mungkin bisa mengamankan profit sebagian dulu. Profit taking. Oke, profit taking ya. Itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Budi di Jakarta. Tapi masih boleh baik tidak di Rp9.70 CTRA saat ini? Bagi yang Bupunya. Lebih baik tunggu koreksi. Jadi support CTRA itu sudah di Rp9.10 sampai Rp9.20. Kalau ada koreksi, bisa coba tunggu di level tersebut. Oke, Archie. Pertanyaan dari Ibu Sivali dari Banten. Selamat sore. Katanya view-nya minggu depan bagaimana ya? Kalau mau entry menarik tidak? Archie? Archie? Enggak. Tidak menarik ya? Kalau urusan emas, kayaknya mendingan antam. Oke, tetap antam ya? Iya, antam. Baik. Dari Mas Andre di Tangerang Selatan, selamat sore. Antam sudah kita bahas ya Pak ya. Adi juga sudah. Kemudian BBYB juga sudah singkat saja untuk Ekat 1509. Proyeksinya bagaimana? Ekat very-very heavy consolidation. Jadi konsolidasi berat. Jadi sebenarnya secara teknikal ini tidak menarik. Tapi kalau dia bisa naik ke atas Rp14.20, mungkin ada momentum kenaikan yang lebih menarik ke depan. Oke. Jadi selama masih di bawah Rp14.20, kayaknya belum terlalu oke. Baik, Ibrick Rp14.20 ya? Oke. Oke. Mas Eko, terima kasih banyak untuk sharing informasi dan jawabannya pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Pemirsa di rumah ya Mas ya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Dan Pemirsa, mohon maaf bagi jawaban-jawaban yang belum sempat, pertanyaan yang belum sempat kami jawab sore hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada esok hari di jam yang sama, pukul 3 sore. Saya Pri, salsemperdatu, Mokili, kru, dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore Pemirsa, sampai berjumpa kembali. кивah oke. Terima kasih. Tuh! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!